Dalam kunjungannya ke Kebumen, selasa 15 November 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Bupati Kebumen Arief Sugianto juga melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan ruas jalan Lokidang Banjarnegara yang pengerjaannya menggunakan dana bantuan provinsi sebesar 6 miliar lebih. Di sini Gubernur meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Kebumen untuk melakukan pengecekan dan perbaikan pengerjaan ruas jalan beton Lokidang Banjarnegara di Kecamatan Karanggayam. Ganjar merasa belum puas dengan pengerjaan jalan yang baru diresmikan Agustus 2022 dan masih dalam masa pemeliharaan tersebut. Dalam monaf tersebut Ganjar melihat ada beberapa ruas jalan yang sudah retak serta dry nase tepi jalan yang tertutup tanah serta belum diberi penutup. Untuk itu Ganjar mewanti-wanti kepada penyedia jasa untuk tidak memanfaatkan uang rakyat untuk kesenangan pribadi. Ini masih komisioning, saya minta untuk dilakukan pengecekan, kan tadi saya lihat itu bekas gorong-gorong tapi ditutup dan agak ngambang. Saya khawatir bahaya dan nggak tahu ya ini apakah kebetulan atau apa tapi ada retakan gitu ya, ada retakan. Ini insinyurnya beli ya, insinyurnya mesti diberesi. Nah kalau nanti enggak ya saya suruh cek semuanya, PRPUPR dari Kebumen nanti ngecek, jadi ducek betul. Kalau nggak terima jangan. Kalau nggak bisa diterima jangan diterima. Balikin kita kasih hukuman. Jadi semua duit rakyat ya jangan dimainin untuk penyedia jasa. Kita sangat menghormati mereka yang menang tapi kalau kemudian buruk ya sampai tanggung jawab. Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan mengatakan pihaknya meminta kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap beberapa catatan di lapangan dengan pengawasan dari konsultan pengawas.